Om Swastiastu Setiap agama memiliki kisah mengenai setan atau iblis yang membangkang dari perintah-perintah agama. Iblis menyesatkan manusia untuk ingkar dari kewajiban agamanya dan menyeret manusia ke dalam berbagai macam perbuatan berdosa. Dalam Weda, sosok yang disebut-sebut sebagai setan atau iblis itu disebut Kali. Kali ini berbeda dengan Dewi Kali, istri Dewa Siwa. Kitab Suci Weda menyebut bahwa Kali adalah akar semua perbuatan berdosa. Dengan perawakan hitam bagaikan arang bercampur minyak dan berbau bagaikan tikus yang busuk. Suatu hari, Maharaja Pariksit tengah mengadakan inspeksi ke wilayah-wilayah kerajaannya. Saat itu beliau tengah melewati lembah Sungai Suci Saraswati di wilayah Punjab kini. Beliau melihat seorang lelaki hitam berpakaian seperti raja sedang memukul kaki sapi jantan. Tiga kaki sapi itu tengah ambruk di bantai. Seekor sapi betina menangis di sampingnya. Tadkala lelaki hitam itu berniat meruntuhkan kaki terakhir sapi itu, Maharaja menghentikan kekejamannya dengan sebuah raungan kemurkaan yang tiada tara. Dalam percakapan Maharaja Pariksit dengan lelaki hitam itu, terungkaplah bahwa lelaki legam itu adalah kepribadian Kali, penguasa zaman kemerosotan yang kini melanda dunia. Maharaja menghunus pedangnya bersiap memenggal kepala iblis Kali yang menjadi akar segala perahara dan perbuatan berdosa di zaman Kali Yuga. Maharaja Pariksit berseru. Kini untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia yang sejak dahulu kala dipimpin oleh lengan-lengan perkasa Ksatria Kuru, aku melihat sapi-sapi menderita. Kemudian beliau bersiap memenggal kepala iblis Kali itu yang hitam bagaikan arang. Melihat kemurkaan Maharaja Pariksit yang adalah penyembah Tuhan yang murni, iblis Kali sumber dari semua perbuatan berdosa, gemetar ketakutan. Dia berkata, Kemudian Kali, Iblis yang licik itu memohon pengampunan di kaki Maharaja. Dia meminta empat tempat sebagai tempat tinggalnya. Maharaja Pariksit kemudian berkata, Karena itulah keempat tempat ini, yaitu tempat pelacuran, tempat mabuk-mabukan, perjudian, dan rumah jagal hewan, disebutkan sebagai empat sarang dosa bagi manusia. Keempat tempat ini telah menciptakan sebuah fisiocycle atau lingkaran setan perekonomian yang menjerat masyarakat dalam tata dunia yang ambruk, namun sangat sulit untuk diberantas. Walaupun pada zaman Veda, para ksatria diperbolehkan memakan daging, Veda sama sekali tidak pernah memperbolehkan adanya rumah jagal. Para ksatria di zaman lampau, memakan hanya daging yang murni. Ini disebut medium. Daging yang murni, hanya boleh didapatkan dengan cara berburu saja, tidak dengan cara lain. Daging seperti ini disebutkan sebagai daging yang murni pada zaman Veda, dan hanya daging semacam itu yang layak dipersembahkan dalam upacara-upacara Veda. Hanya para ksatria yang diperbolehkan membunuh binatang di hutan karena mereka harus mempraktikan ilmu militer dan memelindungi warga negara. Oleh karena itu, apabila seorang ksatria tidak melakukan penebusan dosa melalui yadnya sesuai prosedur yang benar, dia pasti jatuh ke neraka akibat dosa-dosa membunuh binatang semasa hidupnya. Hindu Times Channel kini memiliki fitur join member. Dengan mengklik join member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara tiga fitur member kami, yakni kanista, madiyama, dan utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Aturan-aturan semacam ini dilupakan pada zaman Kali Yuga, dan oleh sebab itu umat manusia menganggap bahwa dia bisa membunuh makhluk lain sekendak hatinya tanpa menghiraukan prinsip-prinsip kitab suci. Bahkan Maharaja Dritarashtra harus menderita kehilangan putra-putranya lantaran dosa di kehidupan masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah membakar sebatang pohon yang dihuni oleh sepasang burung yang beranak seratus. Dengan demikian, di kehidupan selanjutnya, Raja harus merasakan akibat karmanya dengan kehilangan seratus putranya. Iblis sekali lalu berkata, Wahai Maharaja, kasihanilah hamba. Keempat tempat itu tidak ada dalam kerajaanmu. Bagaimana hamba bisa tinggal? Maharaja Pariksit menjawab, Aku memberimu satu tempat lagi. Di mana ada emas yang ditimbun, di sanalah engkau boleh tinggal. Di manapun ada emas, di sana ada kesombongan, mabuk-mabukan, nafsu, iri hati, dan kedengkian. Kali yang licik itu tersenyum girang lalu pergi untuk mulai menyesatkan orang-orang di zaman Kali Yuga. Takkan tetapi, Kitab Suci Weda menyatakan bahwa selama Pariksit, menjadi kaisar dunia, tidak ada sedikitpun kesempatan bagi Iblis Kali untuk menyebarkan pengaruhnya. Namun demikian, waktu terus berjalan. Atas aturan dan kuasa Tuhan Sri Krishna yang maha perkasa, Iblis Kali yang licik itu, diizinkan masuk ke dalam mahkota emas milik raja. Kemudian raja suatu ketika berpergian ke asrama Resi Samika. Beliau meminta sedikit air untuk menghilangkan dahaga, namun Resi Samika sedang kusuk bermeditasi, sehingga tak mendengar seruan raja. Raja akhirnya mengalungkan bangkai ular ke leher resi itu sebagai ungkapan kejengkelan. Resi Samika, tatkala terbangun dari meditasinya, menyadari apa yang terjadi. Beliau mengetahui, bahwa maha raja Pariksit yang adalah penyembah murni Tuhan, tidak patut disalahkan. Sebab apabila raja yang semulia itu disalahkan, maka seluruh dunia akan menanggung akibat yang tak terperikan. Seorang raja yang murni, perkasa dan salah seperti itu, tidak pantas dihukum dan dikutuk hanya karena melakukan kesalahan yang sangat sepele. Resi Samika berpikir, apabila raja sampai tiada, maka kali akan dengan mudah menguasai bumi. Sayang sekali putra Brahmana itu, yakni Seringgi, tidak bisa mentoleransi perbuatan raja pada ayahnya. Tanpa mempertimbangkan sebab akibat, dia mengeluarkan sebuah kutukan agar maha raja Pariksit meninggal di gigit ular taksaka dalam waktu tujuh hari. Maha raja Pariksit mendengar kutukan itu, membalas dengan hal yang tak terduga. Beliau tak merasa sedih sedikitpun. Malah, beliau sangat bersuka cita. Beliau berkata, keberuntungan apakah yang lebih besar selain mengetahui bahwa diriku akan mati dalam waktu tujuh hari lagi? Dengan ini, aku bisa sepenuhnya meninggalkan kehidupan dunia wiku dan tekun memikirkan tentang kakibat matuhan Sri Krishna. Demikianlah akhirnya, maha raja Pariksit yang suci itu bersumpah untuk berpuasa hingga ajal menjemput. Dengan berpakaian kulit rusa, beliau duduk bersila di tepi sungai Gangga yang suci, mendengarkan sejarah mengenai Tuhan Sri Krishna dari bibir Padma Maharishi Sukadewago Suami, putera Maharishi Vyasa, selama tujuh hari tanpa berhenti. Sabda-sabda Rishi Sukadewago Suami yang diturunkan melalui ayahnya ini dikenal dengan nama Kitab Suci Weda Bhagavata Purana atau Srimad Bhagavatam, Kitab Suci yang paling murni, buah matang dari semua kepustakaan suci Weda. Berkat peristiwa itu, seluruh umat manusia pada zaman modern ini bisa membaca dan mendengarkan Kitab Suci Weda Bhagavata Purana yang sanggup menghancurkan segala dosa dan memberikan cinta bakti yang murni kepada Tuhan. Sesungguhnya, Maharaja Pariksit bisa dengan begitu mudah menangkal kutukan dari Putra Brahmana Samika karena beliau adalah seorang penyembah murni Tuhan. Akan tetapi, Maharaja Pariksit memilih untuk menerima kutukan itu demi menghormati seorang Brahmana. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang patut diberikan penghormatan yang lebih tinggi sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia itu tidak sama. Orang tidak boleh menyamaratakan semua manusia. Ada manusia yang adalah roh agung, ada pula manusia biasa. Oleh karena itu, penghormatan terhadap sesama manusia adalah hal yang sangat ditekankan dalam peradaban Veda. Setelah berpulangnya Maharaja Pariksit, Raja terakhir di dunia ini, Iblis Kali mulai menyebarkan pengaruhnya. Resi Sukadewaga Suami berkata kepada Maharaja Pariksit sebelum beliau berpulang, Wahai Maharaja yang terkasih, walaupun pada zaman Kali Yuga peradaban manusia sangat merosot karena ulah Iblis Kali, ada satu hal yang paling ia takuti. Dia hanya takut pada nama Suci Tuhan Sri Krishna. Dimanapun ada pengucapan nama Suci Tuhan Sri Krishna, maka Kali Yuga tidak bisa menyentuh tempat itu. Demikianlah kisah Maharaja Pariksit, Raja terakhir di planet bumi ini yang meninggal dalam ingatan kepada Tuhan Sri Krishna. Karena itu, dimanapun nama Suci Tuhan Sri Krishna diucapkan, maka sesungguhnya tempat itu sedang dibersihkan dari pengaruh Kali Yuga. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan Anda tentang betapa luasnya dan beragamnya Hindu. Sampai jumpa dalam video Hindu Times Channel berikutnya. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. 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 Sampai jumpa dalam video selanjutnya.